Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mataf Fakultas Teknik 2021 Teknika Muda Membangun Sinergi Bangsa Hai teman-teman Teknika Muda Perkenalkan aku Melia dan aku didampingi oleh temanku Sofie Zulfa Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi ruangan dan tempat yang berada di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kalian penasaran kan? Yuk kita ke poin Ya teman-teman sekarang kita sudah berada di depan ruangan Dekanat Mari kita cari tahu tentang ruangan Dekanat Nah teman-teman Teknika Muda Sekarang kita sudah berada di ruangan Dekanat Nah sekarang ini saya sudah bersama dengan mbak petugas dari ruangan Dekanat Sebelum kita berbincang-bincang mbak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Oh iya Pertengahkan nama saya Ani Wahnyokasana Saya disini sebagai staff administrasi Fakultas Teknik Saya disini sebagai admin Oke Baik kakak kalau boleh tahu nih fungsi dari ruangan Dekanat itu apa sih kak? Oh iya Yang pertama disini ada ruang Dekan Fakultas Teknik Yang kedua ada ruang Wakil Dekan Yang ketiga adalah ruang Kepala Tata Usaha Di sini juga ada ruang sidang untuk rapat-rapat pimpinan Dan ada ruang tamu untuk menunggu mahasiswa yang ingin konsultasi dengan pimpinan Fakultas Teknik Wah baik kak mungkin itu bisa disebut ruang transit ya? Iya bisa jadi Apalagi sekarang ada pandemi Oh iya Jadi ruangnya lebih terpisah kan Tidak berlisur kerumun juga Betul dan tentunya mungkin progresnya tetap kuat ya mbak? Iya ada hand sanitizer, jaga jarak Nah kalau boleh tahu nih untuk fasilitas yang ada di dalam ruangan Dekanat ini apa aja sih kak? Fasilitasnya ada wifi Kita tuh di Fakultas Teknik bisa membuat surat keterangan aktif Surat keterangan aktifnya bisa online, offline Mahasiswa bisa datang ke sini Dan ada surat dispensasi Selain itu juga ada surat keterlambatan Dan ada juga pendaftaran visuda Kebetulan sekarang sudah mendekati visuda Wah betul Nah untuk jam operasional ruangan Dekanat ini seperti apa ya kak? Apakah setiap hari tidak ada libur atau bagaimana? Kebetulan di Fakultas Teknik di Dekanat ini jam operasional setiap hari Senin sampai Sabtu Pukul 8 sampai 15 WIB Baik kak Mungkin itu saja sih yang teman-teman Teknika Muda ingin tahu Terima kasih sudah menjelaskan beberapa hal mengenai ruangan dari Dekanat Mohon maaf mengganggu waktunya Baik kak Terima kasih Sama-sama Baik teman-teman Teknika Muda Sekarang kita sudah berada di ruang referensi Fakultas Teknik Nah sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang mengurus ruang referensi Fakultas Teknik ini Baik Bapak sebelum kita berbincang-bincang ke depannya Saya mohon untuk Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Ya Assalamualaikum warahmatullahi waktunya Saya Nasikun Amin Imawan Pertugas penanggung jawab ruang referensi teknik Baik Bapak Nah untuk fungsi ruangan referensi ini untuk apa sih Pak? Sebelumnya ruangan referensi ini seperti perpustakaan ya Di sini juga ada fasilitasnya ada koleksi buku, teks, jurnal, dan tugas akhir Yang nantinya bisa dipelajari oleh mahasiswa Dan ada lagi ada ruang belajar Ya ada ruang belajar atau ruang membaca Dan fasilitas selanjutnya ada komputer Yang tentunya dilengkapi oleh koneksi internet Dan juga untuk ada loker untuk menaruh barang-barang dari mahasiswa tersebut Baik Kalau boleh tahu di ruangan ini ada jaringan wifi nggak? Untuk mahasiswa sendiri gitu Oh ada tentunya Oh tentunya Nah kalau boleh tahu nih Pak Waktu berkunjungnya mahasiswa itu Bagaimana Pak? Apakah dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore? Bagaimana Pak? Untuk jam operasionalnya bisa dimulai dari jam 8 dan tutup jam 3, jam 15 Itu setiap hari atau ada liburnya Bapak? Oh setiap hari, liburnya hari Minggu Oh berarti dari Senin sampai Sabtu Ya seperti itu ya Ya baik Bapak mungkin itu saja yang bisa saya cari tahu mengenai ruang referensi fakultas teknik ini Terima kasih maaf sudah mengganggu Mari Bapak Jadi seperti itu teman-teman ruang referensi Kita sebagai mahasiswa fakultas teknik bisa berkunjung di ruangan ini Untuk membaca, mencari inspirasi-inspirasi di dalamnya Baik kita lanjut ke ruangan selanjutnya Hai teman-teman teknika muda Kita telah sampai di ruang FaberTech Kalian sendiri penasaran kan dengan ruang FaberTech itu? Nah untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan langsung ke narasumbernya Dan untuk Bapak dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Ya perkenalkan nama saya Rianto Saya bertugas di pengajaran FaberTech Yang melayani perkulian dan dosen mengajar baik online maupun offline Fakultas yang kami layani ada tiga yaitu fakultas teknik pertanian dan agama Islam Ada pun tugas dan pokok dari pengajaran FaberTech adalah Satu menyiapkan peralatan perkulian di tiap ruang kuliah Memastikan TV monitor dan proyektor hidup Menyiapkan source system di tiap ruang kuliah Memastikan kebersihan papan tulis dan layar Menyiapkan kamera untuk kuliah online Menyiapkan kursi kuliah dan meja dosen Mungkin untuk jam operasionalnya bisa dijelaskan Pak? Untuk jam operasional di pengajaran FaberTech kami bagi dua shift Shift pertama dimulai pukul 6.30 sampai dengan jam 13 Untuk shift kedua dimulai dari jam 12 sampai jam 18 Terus untuk fasilitasnya sendiri itu terdiri dari apa aja ya Pak? Untuk fasilitas ruang kuliah sudah kami utarakan di depan Ada kamera Ada sound system Ada papan tulis Dan di tiap ruang kuliah dipastikan sudah tersedia AC Untuk menjaga suhu agar perkulian berjalan dengan nyaman Juga kebersihannya tiap sesi kuliah Akan kami kontrol bersama dengan petugas CS Baik Pak, terima kasih banyak infonya yang telah Bapak sampaikan Ya terima kasih juga kepada mas-mas mahasiswa Yang telah berkunjung dan mengorek dari tugas dan pokok pengajaran FaberTech Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf sekiranya nanti ada kekurangannya mohon untuk dikoreksi dan disampaikan ke pengajaran Terima kasih Jadi ruangan FaberTech itu merupakan ruang pengajaran yang meliputi tiga fakultas Yaitu dari fakultas teknik, fakultas agama islam, dan fakultas pertanian Di dalam ruangan itu menjelaskan tentang apa aja yang ada di dalam ruang kelas yang biasa kita pakai Seperti AC, kamera, dan macam, dan lain-lain sebagainya Teman-teman teknika muda, kita telah sampai di ruangan pelayanan akademik fakultas teknik Untuk info lebih lanjutnya tentang ruangan tersebut bisa kita langsung tanyakan ke narasumbernya Dan untuk Bapak dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Gornadis Staff Bata Usaha Fakultas Teknik Pelayanan Mahasiswa Fakultas Teknik Dan saya dibantu teman-teman saya Ada empat orang Yaitu Bapak Kadar, Bapak Sumaryono, dan Bapak Suhar Medi Untuk fungsinya sendiri, itu untuk apa ya Pak, ruang pelayanan akademik itu? Ruang pelayanan akademik Itu untuk melayani Secara keseluruhan mahasiswa fakultas teknik Di antaranya mahasiswa ke-in, entry nilai, sampai proses pada kerja praktek, tugas akhir, dan judisium Atau evaluasi akhir mahasiswa Ada pun fasilitasnya itu terdiri dari apa aja ya Pak? Fasilitas kita bisa menggunakan offline dan online Dan mahasiswa dalam melayani Di antaranya kita menggunakan sistem informasi akademik dari BPSI UMI Mungkin untuk jalan operasionalnya ya Pak, bisa sedikit dijelaskan? Oh iya Operasional seumpama mahasiswa mengurus kerja praktek Mahasiswa bisa cukup dengan mengirimkan via WA atau email ke admin prodi Nanti admin prodi bisa mengirim ke fakultas untuk diproses sampai yang diinginkan itu selesai Baik Pak, terima kasih infonya yang setelah Bapak sampai Teman-teman teknika muda Jadi di ruangan pelayanan akademik ini melayani 5 prodi Yaitu terdiri dari teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknologi informasi, dan program insinyur Ada pun fasilitas yang diberikan yaitu pelayanan ke-in yang dilaksanakan secara online dan offline Dan untuk ke-innya itu untuk yang bermasalah Nah, sekarang kita berada di ruang Stadium General Fakultas Teknik Nah, ruangan ini tuh biasa dikenal sebagai ruangan eski Kalian kepo kan? Yuk kita masuk Yuk kita masuk Teman-teman teknika muda Kita sudah berada di ruang Stadium General atau biasa disebut dengan eski Dan ruangan eski sendiri itu untuk keperluan seperti seminar dan pertemuan Dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik Kalian penasaran kan? Apa aja yang ada di ruang eski? Mari kita lihat Nah, teman-teman teknika muda kita telah sampai di ruang sekre lembaga Ada pun ruang sekre lembaga itu terdiri dari ruangan BEM, DPM, dan IMM Yuk kita masuk Nah, kita telah sampai di ruangan DPM Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung ke narasumbernya Dan untuk narasumber, kita persilahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu Halo, perkenalkan, nama saya Denisa Radian Abimanyu Saya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik atau biasa disingkat DPMFT Saya berasal dari program 3D Teknologi Informasi Angkatan 2019 Untuk ruangan DPM sendiri itu kan mempunyai fungsi, Kak? Untuk fungsinya itu boleh dijelaskan, Kak? Oke, jadi aku jelaskan secara garis besarnya aja ya Yang pertama, sekre DPM ini digunakan untuk administrasi Dimana di sekre ini undangan atau surat masuk, keluar masuk dilakukan di sekre Yang kedua itu ada untuk inventaris Di sini bisa kita lihat ada beberapa inventaris Seperti pelakat-pelakat hasil dari buah tangan kita kunjungan dari DPM Fakultas maupun Universitas lain Yang ketiga itu untuk ruang koordinasi Jadi kita bisa rapat, lakukan rapat di sini Kemudian juga berbincang-bincang bersama anggota Untuk kegiatan mahasiswanya di ruang DPM itu seperti apa ya, Kak? Ya, kayak biasa sih kita di sini juga bisa melakukan rapat, koordinasi, ngobrol-ngobrol bersama anggota Dan juga mungkin kalau misalnya capek lelah saat kuliah Bisa mampir ke sini buat tidur sebentar gitu Ya, buat senyaman aja lah untuk anggota Terus untuk jam operasionalnya itu jam berapa aja ya, Kak? Untuk operasionalnya biasa kita dari jam 7 sampai jam 3 sore Oke, Kak Terima kasih, Kak, untuk informasinya Ya, sama-sama Jadi, teman-teman, di ruangan DPM ini Misal kita capek habis kuliah, kita bisa mampir ke sini Tetapi syaratnya kita harus menjadi anggota DPM terlebih dahulu Nah, teman-teman teknika muda Sekarang kita sudah berada di ruangan sekre KMFT BEM KMFT Jadi, di sini saya sudah bersama dari kakak dari BEM Halo, teman-teman Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Mungkin kakak dari BEM bisa memperkenalkan diri Halo, teman-teman teknika muda Perkenalkan, nama abang Alvin Boleh dipanggil Alvin aja Dari teknik elektro Sekarang mewakili BEM untuk membantu menjelaskan ke teman-teman mengenai sekretariat dari BEM KMFT Baik, Kak Sekretariatan BEM KMFT Nah, fungsinya sendiri itu untuk apa sih, Kak? Untuk fungsi dari BEM sekretariat BEM KMFT itu sendiri ada beberapa Yang pasti, yang utama sekretariat BEM KMFT ini sebagai tempat titik kumpulnya Keanggotaan BEM KMFT pada periodenya Titik kumpul itu seperti apa? Bisa untuk tempat berdiskusi Bisa tempat untuk rapat Bisa tempat untuk menyusun sebuah kegiatan Ataupun setelah sebuah kegiatan menjadi titik transit gitu Untuk kegiatan selanjutnya Selain itu juga Sekret BEM KMFT ini digunakan sebagai tempat menyimpan aset ataupun dokumen-dokumen yang ada di BEM KMFT Baik itu dokumen ataupun aset dari periode-periode sebelumnya maupun periode saat ini Kemudian juga tempat menyimpan piala-piala Mungkin teman-teman bisa melihat ada beberapa piala-piala yang dicapai oleh teman-teman masiswa fakultas teknik Beberapa piala ada di sini maupun sertifikat dan lain-lainnya Mungkin itu sih beberapa fungsi dari Sekret BEM KMFT yang bisa saya jelaskan Baik Kak Nah ada satu pertanyaan nih Kak Sekiranya mahasiswa-mahasiswa yang tidak tergabung di BEM itu Apakah boleh bergabung untuk berdiskusi Sharing-sharing masalah kehidupan-kehidupan mungkin Apakah mungkin mahasiswa-mahasiswa di luar itu bisa bergabung dan masuk di ruangan Sekret BEM KMFT Oh tentu saja boleh teman-teman Apabila memang ada teman-teman mahasiswa yang ingin berdiskusi dengan teman-teman anggota BEM Misalkan ada permasalahan apa, ada keluhan atau ada sebuah kegiatan yang ingin ditanyakan di BEM Tentu saja teman-teman mahasiswa yang lain boleh datang ke Sekret BEM Yang bisa berdiskusi dengan teman-teman anggota BEM yang sedang berjaga pada hari itu Mungkin seperti itu Wah, nah kalau boleh tahu untuk jam operasionalnya seperti apa Kak? Untuk jam operasional Sekretariat BEM KMFT sendiri Karena sebelum masa pandemi Sekretariat BEM KMFT itu jam operasional dari Senin sampai hari Jumat Nah untuk masa pandemi ini karena kita membatasi dan mengurangi jadwal jam kerja kita juga Jadi selama satu minggu itu kita hanya tiga hari Jadi selesai sampai Rabu dan jamnya itu sampai jam tiga Dari jam delapan sampai jam tiga gitu Baik Kak, mungkin itu-itu saja sih yang dapat kita tanyakan Dan harapan dari teman-teman teknik juga mungkin tetap selalu progresnya ya Diperketat untuk teman-teman sebelum masuk ke ruangan mungkin gitu Mungkin itu saja Kak, terima kasih banyak Ya sama-sama Maaf mengganggu waktunya Mari Kak Jadi teman-teman teknika muda kita telah sampai di ruang Sekret IMM Dan untuk narasumbernya saya persilahkan untuk memperkenalkan diri Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Saya dari jurusan teknik elektro angkatan 2018 Untuk ruangan IMM sendiri itu, fungsinya itu buat apa sih Kak? Oke, untuk fungsi dari Sekret IMM teknik ini sendiri Sebenarnya kurang lebih seperti Sekret pada umumnya ya Jadi di Sekre ini tempat untuk ya menyimpan inventaris-inventaris yang dimiliki oleh IMM Ft itu sendiri atau menyimpan barang-barang yang terkait kesekretariatan itu sendirilah Tetapi di sisi lain, selain untuk menyimpan barang-barang inventaris Di sini juga bisa untuk ya sekedar untuk apa ya, ketika semisal kuliah pagi kemudian istirahat Bisa singgah dulu saja di sini untuk menunggu kuliah Untuk kegiatan mahasiswanya itu seperti apa ya Kak? Di ruang Sekret IMM sendiri? Kalau untuk di Sekre ini sebenarnya bisa dibilang jarang dipakai untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan di sini Karena kita lebih sering memakai tempat di luar gitu Misalnya untuk mengadakan sebuah diskusi atau apa Tetapi kadang-kadang kalau semisal ada kegiatan yang mendadak Kita juga pernah mengadakan rapat di Sekre ini juga Mungkin untuk jam operasionalnya bisa dijelaskan juga ya Kak? Kalau jam operasional ya dari Senin sampai Jumat itu sampai Asar Kalau untuk hari Sabtu itu Suma sampai jam 12 siang Seperti itu Baik Kak, terima kasih atas informasi yang telah Kakak sampaikan Jadi teman-teman teknika muda Ruangan IMM itu sama seperti ruangan Sekre pada lainnya Yaitu untuk menyimpan inventaris-inventaris setiap Sekre Tidak cuma itu Tetapi juga bisa untuk tempat singgah setelah selesai kuliah saat kita capek Tetapi ya harapnya tetap satu Kita harus tetap menjadi anggotanya Nah, ini nih tempat terakhir Dalam kunjungan ruangan dan tempat di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yokekarta Yaitu Taman Batu Jadi, Taman Batu itu merupakan tempat yang dimana Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik berkumpul Untuk saling mencari inspirasi Saling bertukar pikiran Dan tidak hanya itu Biasanya mahasiswa Fakultas Teknik mengerjakan tugas di Taman Batu Dikarenakan wifi di sini itu sangat cepat berbeda dengan lain-lainnya Terima kasih kepada Teknika Muda yang telah mengikuti rangkaian acara Matab Teknik 2021 Kita tunggu kehadiran kalian di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yokekarta Matab Teknik 2021 Teknika Muda Membangun Sinergi Bangsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!